Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ramalan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di bulan Desember tahun 2022 ini Nah seperti apa? Ramalan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di bulan Desember tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya Mulai dari karir, pekerjaan, keuangan, asmara Hingga tendensi-tendensi yang lainnya Dan kemudian ada satu dekat tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Inilah ramalan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di bulan Desember tahun 2022 ini Di sini ada kartu Five of Cups Yang ini menggambarkan sebenarnya Di bulan Desember tahun 2022 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu tidak perlu takut ya Kamu tidak perlu merasa cemas ya Atau khawatir Secara berlebihan Di bulan Desember tahun 2022 ini Karena apa? Ya jujur saja Di awal-awal bulan Desember Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu ya Dan memang jujur Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Situasinya di bulan Desember awal Memang kamu takut ya Di bulan Desember ini akan seperti apa ya Di bulan Desember ini Situasinya akan bagaimana ya Karena memang dengan ketakutan-ketakutan itu Adalah hal yang sangat lumrah ya Adalah hal yang saya rasa Cukup wajar terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di sini saya sampaikan Memang kamu setidaknya Di bulan Desember ini Di poin pertama yang harus kamu lakukan adalah Hilangkan dulu Segala bentuk ketakutan-ketakutan Yang ada di dalam diri kamu Karena apa? Ketika ketakutan-ketakutan itu Sudah bisa kamu hilangkan Maka secara otomatis Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu akan bisa merasakan Adanya beberapa kebaikan-kebaikan Adanya beberapa hal yang positif juga Yang bakalan terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan ingat Di bulan Desember tahun 2022 ini Kamu juga harus bisa memiliki cara Untuk meningkatkan kapasitas Yang ada di dalam diri kamu Terus bagaimana caranya? Ada beberapa hal ya Satu, kamu harus mengenali diri kamu sendiri Ketika teman-teman Virgo bisa mengenali diri kamu sendiri Maka otomatis ini akan bisa meningkatkan Rasa kecintaan kamu Rasa kepedulian Yang ada di dalam diri kamu Dan usahakan Di bulan Desember tahun 2022 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus punya nilai dan prinsip yang kuat ya Jangan mudah dipengaruhi Oleh beberapa orang Jangan mudah dipengaruhi Oleh beberapa hal yang ada Di dalam lingkungan sekitar kamu Karena apa? Ketika di bulan Desember tahun 2022 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu terlalu mudah dipengaruhi Terlalu mudah diprovokasi Dengan beberapa hal yang terjadi Maka disitu ada kartu Ten of Swords Yang akan menimbulkan Beberapa tekanan Dan juga beberapa beban yang ada Di dalam kehidupan kamu Dan kamu juga jangan lupa Di bulan Desember 2022 ini Upgrade diri kamu Upgrade skill kamu Karena apa? Di tahun 2023 nanti Skill yang baru Upgrade diri kamu Itu akan membawa kamu Dalam kehidupan yang lebih baik Di tahun 2023 nanti Jadi ya jangan tertutup dengan perubahan Karena apa? Di tahun 2023 nanti Akan ada banyak sekali Perubahan-perubahan yang ada Di dalam kehidupan kamu Dan juga Di sisi yang lainnya Di bulan Desember Tahun 2022 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Hargai setiap proses kamu Meskipun cuma 1% ya Setiap harinya Seti bulan Desember 2022 ini Teman-teman Virgo juga wajib Hukumnya Untuk apa? Untuk menghargai Setiap proses yang ada Di dalam kehidupan kamu Kenapa? Proses yang bisa kamu hargai Saya rasa ini akan memberikan Hal-hal yang baik Dan juga hal-hal yang positif Di bulan Desember Tahun 2022 ini Dan kemudian Di bulan Desember Dari fase awal Sampai dengan fase akhir Di bulan Desember 2022 ini Kamu harus mapping Kekuatan dan juga kelemahan kamu Kamu harus tahu nih Apa yang menjadi kekuatan kamu Apa yang menjadi kelemahan kamu Itu harus bisa kamu ketahui Dan usahakan Ketika kamu tahu kelebihan kamu Ya dipertahankan Ketika ada kekurangan Ya diperbaiki Dan usahakan Di bulan Desember 2022 ini Kamu harus berkumpul Dengan circle yang membangun Dan juga menghargai kamu Jadi ya ketika ada lingkungan Pertemanan yang toksik Ada lingkungan pertemanan Yang kurang baik Di sini bukan berarti Kamu pilih-pilih kawan ya Tetapi kamu untuk menjaga Kewarasan Dan juga untuk memberikan Pencerahan Yang ada di dalam diri kamu Maka kamu harus bisa Untuk meninggalkan Circle pertemanan yang toksik Ya dan fokus Dengan circle pertemanan Yang membangun Dan juga pertemanan Yang bisa menghargai kamu Sehingga pada situ Kamu bisa memiliki Mindset yang terus bertumbuh Yang akan bisa membawa Dampak kebaikan-kebaikan Di dalam posisi Kehidupan kamu Terutama di bulan Desember Tahun 2022 ini Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Secara posisi usaha Dan juga pekerjaan Di minggu pertama Di minggu pertama Memang di dalam posisi usaha Dan juga Secara posisi pekerjaan Ada beberapa hal yang Terjadi Di minggu pertama Memang tidak sesimpel Yang dibayangkan Ternyata di minggu pertama Ada beberapa masalah-masalah Yang memang membuat kamu Berada dalam satu situasi-situasi Yang tidak terlalu nyaman Yang tidak terlalu nyaman Di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan kamu Sehingga Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di minggu pertama Memang ya Kamu berada dalam Situasi-situasi Yang saya rasa Saya rasa ini ya Saya rasa Sesimpel pikiran kamu itu Ternyata tidak terjadi Sehingga apa Situasinya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ya Saya sampaikan Kamu harus bisa Berada dalam satu situasi Yang harus berhati-hati Jangan sampai Di minggu pertama Sudah ada masalah-masalah Yang besar Di bulan Desember 2022 ini Dan kemudian Di minggu kedua Memang ada peningkatan Ketidaknyamanan kamu bisa Tertekan Ketidaknyamanan kamu bisa Dihilangkan pelan-pelan Sehingga di minggu kedua Saya rasa Di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu berada dalam Satu situasi-situasi Yang saya rasa Oke lah Masih ada Beberapa hal yang baik Beberapa hal yang cukup positif Yang bakalan terjadi Di dalam kehidupan kamu Di minggu kedua Terkait dengan Posisi usaha Dan juga Terkait dengan Posisi pekerjaan kamu Tetapi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Ketika di dalam Posisi usaha Ketika di dalam Posisi pekerjaan Memang ya Teman-teman Virgo Terkadang kamu itu Apa ya Sering menyembunyikan Sering menyembunyikan Apa yang kamu rasakan Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Ketika di dalam Posisi usaha Ketika di dalam Posisi pekerjaan Ada beberapa perkara Ada beberapa Permasalahan Yang kamu rasakan Secara emosional Sedih Cemas Secara mental Kamu ngedrop Terasa hampa Tetapi yang kamu tampilkan Di depan orang lain Terkadang di minggu ketiga Dan juga di minggu keempat Kamu tersenyum lebar Seakan-akan Memang semua baik-baik saja Dan memang Disini kamu berada Dalam satu situasi Yang sedang berjuang Untuk tetap bisa Mengatasi Gangguan-gangguan Emosional yang ada Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Jadi ya memang Ada beberapa hal Yang bisa membuat Kamu tersenyum Palsu Walaupun sebenarnya Kamu sedang terluka Atau dalam kondisi Sikis kamu sedang Tidak baik-baik saja Dan ini saya sarankan Di bulan Desember Tahun 2022 Jangan terlalu Dibiarkan Karena apa? Ketika ini terlalu Kamu biarkan Ini bisa menghambat Beberapa pertumbuhan Beberapa Perkembangan Perkembangan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Ya terima saja Terima saja Segala bentuk Emosi yang kamu rasakan Tanpa harus berpura-pura Terlihat Baik-baik saja Di hadapan orang lain Karena ya apapun itu Kamu disini juga Harus bisa untuk Memaafkan diri kamu sendiri Yang terkadang Masih sering Mengabekkan Perasaan Dan juga Kebutuhan kamu Kamu juga harus bisa Untuk lebih Memaafkan diri kamu Karena kamu masih Terkadang menyalahkan Dan juga menghakimi Kamu di saat Sesuatu berjalan Tidak sesuai Dengan harapan kamu Dan kamu harus ingat Kamu itu layak Untuk mendapatkan Kebahagiaan Kamu layak Untuk berhasil Dan juga Bahagia Dan jangan lupa Di bulan Desember Teman-teman Virgo Harus berterima kasih Kepada diri kamu sendiri Karena kamu sudah Bisa bertahan Seberjuang Sejauh ini Sampai dengan Bulan Desember 2022 Ini Dan kemudian Di poin yang berikutnya Secara posisi rejeki Di bulan Desember Tahun 2022 Ini memang Bisa kita katakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Secara posisi rejeki Di awal-awal Bulan Desember Mungkin ya Yang paling terasa Adalah pengeluaran ini Pengeluaran itu Yang terjadi ya Dan memang itu Harus diakui Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di dalam posisi Kehidupan kamu Ada pengeluaran inilah Ada pengeluaran itulah Yang memang masih bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Sehingga Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Ya saya rasa Memang kamu berada Dalam satu fase Kamu berada Dalam satu situasi Yang di minggu pertama Harus menghemat ya Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Karena yang saya khawatirkan Ketika terjadi Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Ini nanti malah Bisa merugikan ya Bagi beberapa hal Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Jadi ya sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga harus Bisa lebih hati-hati Kamu harus betul-betul Bisa lebih waspada Dengan potensi-potensi Pengeluaran-pengeluaran Yang ada Di dalam kehidupan kamu Karena ya memang Kalau kita berbicara Soal posisi pengeluaran Ya memang Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Sehingga apa Teman-teman Virgo Di minggu pertama Harus waspada Dengan pengeluaran itu Dan di minggu kedua Ada kartun The Sun Yang ini merepresentasikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Berada dalam Satu situasi-situasi Yang saya rasa Cukup bagus ya Satu situasi Yang saya rasa Cukup positif ya Yang dimana Ini berudah Dalam satu kondisi Yang cukup baik ya Di minggu kedua Kamu sudah mulai paham Terkait dengan Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Sehingga kamu bisa Lebih meminimalkan Kamu bisa lebih Meminimalkan Beberapa hal Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga Di minggu kedua Ada kebaikan Secara finansial Yang harus disyukuri Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Dan di minggu ketiga Saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga sudah Mulai merasakan ya Ada beberapa Hal yang baik Ada beberapa Hal yang lancar Yang bakalan terjadi Dan juga Bakalan bisa Kamu rasakan Di dalam Posisi kehidupan Kamu Jadi ya Saya rasa Minggu ketiga Ada pemulihan Yang baik Secara finansial Tetapi ya Di minggu keempat Teman-teman Virgo Juga harus bisa Lebih waspadat Terkait dengan Posisi pengeluaran Kamu Karena apa Di fase terakhir Bulan Desember Tahun 2022 Ada beberapa Kondisi pengeluaran Pengeluaran Yang memang Harus diwaspadai Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di dalam Kondisi Keuangan Kamu Jadi ya Sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus bisa Lebih waspada Harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi pengeluaran Kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran Yang berlebihan Di minggu terakhir Bulan Desember Tahun 2022 Ini Dan kemudian Di poin yang terakhir Secara posisi Hubungan asmara Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Secara posisi Hubungan asmara Saya lihat Memang ya Teman-teman Virgo Setidaknya Pada situasi Bulan Desember Ini Ada beberapa Hal yang terjadi Pertama Bagi kamu Yang sudah Menikah Untuk teman-teman Virgo Yang sudah Menikah Di sini Saya lihat Memang Kamu masih Bisa merasakan Ada beberapa Hal yang baik Ada beberapa Hal yang positif Yang bakal Bisa kamu terima Di dalam Situasi Rumah tangga Kamu Karena ada Tiga hal Yang terjadi Di dalam Rumah tangga Kamu Yang pertama Ada komunikasi Yang baik Jadi dari awal Sampai dengan Akhir Bulan Desember Tahun 2022 ini Ada kebaikan Kebaikan yang Luar biasa Yang bisa dirasakan Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Dan yang kedua Secara Pemahaman Teman-teman Virgo Bisa memahami Beberapa Hal yang baik Dan juga Beberapa Hal yang Positif Di dalam Kehidupan Kamu Jadi Saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu pun Juga harus Bersyukur Secara Pemahaman Kamu Cukup Bagus Sehingga Tidak ada Beberapa Perkara Tidak ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang harus Dihawatirkan Secara Berlebihannya Jadi Secara Hubungan Asmara Ada Kebaikan Yang masih Cukup Terjaga Dan yang ketiga Ada Impian Yang bisa Diwujudkan Bersama Artinya Apakah Bisa Melengkapi Kekurangan Pasangan Kamu Dan Pasang Bisa Melengkapi Kekurangan Kamu Jadi Saling Melengkapi Ini adalah Hal yang Positif Juga Yang Bakal Bisa Didapatkan Oleh Teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Sehingga Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Secara Hubungan Rumah Tangga Masih Dalam Posisi Yang Aman Terkendali Dan Baik Baik Dan Kemudian Di Poin Yang Berikutnya Secara Posisi Yang Sudah Memiliki Pasangan Tetapi Belum Menikah Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Yang Punya Pasangan Tetapi Belum Menikah Disini Saya Sampaikan Kamu Juga Harus Bisa Lebih Hati-hati Karena Terkadang Kesalahpahaman Kesalahpahaman Yang Terjadi Bisa Memicu Terjadinya Hal Yang Bermasalah Di Dalam Kehidupan Asmara Kamu Jadi Sebisa Mungkin Bagi Kamu Yang Punya Pasangan Tetapi Belum Menikah Hindari Sebisa Mungkin Adanya Kesalahpahaman Kesalahpahaman Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Karena Memang Ketika Kita Berbicara Soal Kesalahpahaman Terkadang Ada Beberapa Hal Yang Harus Dihindari Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Kamu Harus Hati-hati Kesalahpahaman Masih Menjadi Hal Utama Yang Harus Diperhatikan Di Dalam Urusan Asmara Kamu Dan Terakhir Bagi Teman-teman Virgo Yang Single Bagi Teman-teman Virgo Yang Jumlo Disini Saya Sampaikan Apapun Yang Terjadi Nikmati Saja Kesendirian Kesendirian Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Jangan Sampai Ada Beberapa Hal Yang Nantinya Malah Merugikan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Jadi Meskipun Jumlo Meskipun Sendiri Yang Nikmati Beberapa Hal Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Saya Yakin Di Hari Ini Sampai Dengan Nanti Di Akhir Bulan Desember Akan Ada Beberapa Hal Yang Masih Baik Bagi Teman-teman Virgo Yang Jumlo Masih Bisa Ada Kesempatan Untuk Bisa Mendapatkan Pasangan Yang Baik Di Akhir Tahun 2022 Ini Tenang Tenang Saja Pelan-pelan Saja Tidak Usah Terlalu Ngoyo Dan Juga Tidak Usah Terlalu Memaksakan Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Kemungkinan Besar Bakalan Terjadi Dan Juga Dirasakan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Semuanya Bisa Ini Cocok Dengan Teman-teman Ataupun Bisa Kebalikannya Dari Apa Yang Dirasakan Oleh Teman-teman Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Hal Berdining Pangas Tuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh